Pertugas Bia Cukai Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelunyukan sabu-sabu seberat 2 kg asal Malaysia di Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang dan Bandara Hang Nadim. Ironisnya pelaku penyelunyukan adalah satu keluarga asal Jawa Timur, diantaranya mertua, menantu, istri, anak, dan ponakan. Kelima pelaku ditangkap satu di Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang dan empat di ruang check-in Bandara Hang Nadim yang saat akan memasuki pesawat Lion Air. Pertugas Bia Cukai curiga dengan gerak-gerik para pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di sepatu para tersangka. Kelima pelaku yang satu keluarga merupakan sindikai narkoba kelas kakap yang sudah belasan kali membawa narkoba ini. Pengembangan penangkapan sebelumnya aparat Bia Cukai Tanjung Pinang. Dari pengakuan pelaku, mereka hanya bertugas membawa sabu-sabu ini ke Surabaya dengan upah 5 juta sampai 10 juta per orangnya. Tersangka lima orang, satu ditangkap di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang kemudian diinformasikan ke Batam. Dan kita sudah lihat di Batam, ternyata memang sudah dipesankan tiket atas lima orang itu. Apakah Surabaya? Nah, begitu mau mereka check-in, boarding, domo-boarding, langsung kita kerjasama dengan teman-teman kita ketangkap. Modusnya seperti apa? Modusnya diterletakkan, disembunyikan di sepatu, wages ya. Di sepatu kan cukup tebal, wages. Nah, itu di situ dibuat oleh lima orang. Yang laki-lakinya membawa 700 sama 800 gram. Yang perempuannya 470-an, 480-an gram. Antara tersangka apa? Ada hubungan keluarga? Ah, itu yang kita sangat prihatin bahwa sekarang ini sudah sekeluarga gitu. Suami, istri, punya suami, kemudian orang tuanya istri. Jadi memang ponakan satu lagi. Jadi berlima, ini sudah sangat memprihatinkan sekeluarga kompak dalam hal narkoba gitu ya. Jadi kita... Guna penyidikan lebih lanjut, kelima tersangka langsung diamankan pihak petugas. Bu Rindam TV, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.